Pleno tingkat kecamatan selesai, KPU Hulu Sungai Tengah mulai rapat pleno terbuka tingkat kabupaten. Rapat pleno ini digelar selama 2 hari dan direncanakan selesai pada 3 Maret 2024. Rapat pleno tingkat kabupaten Hulu Sungai Tengah resmi digelar Sabtu hari ini hingga Minggu 3 Maret 2024 besok. Agenda pertama dimulai pihak PPK Batang Alay Timur dengan membacakan hasil penghitungan suara Pilpres. Dilanjutkan Pilek, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ketua KPU Hulu Sungai Tengah Ardiansah mengatakan penghitungan suara merupakan tahapan ke-9 pemilu tahun 2024. Sementara itu Kepala Badan Kes Bangpol Hulu Sungai Tengah Mardiono mengharapkan rapat pleno tingkat kabupaten berjalan dengan lancar. 11 tahapan dan jadwal yang dimaksud sudah kita liwati sebagian. Dan tahapan rekapitulasi adalah tahapan yang ke-9 yang menjadi bagian dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dua hari ke depannya penghitungan rekapitulasi tingkat kabupaten bisa berjalan dengan lancar. Jadwal dan suara apa pun dan tentunya berjalan dengan tahapan-tahapan yang berjalan dengan tahapan yang berjalan dengan lancar. Sungai Tengah pada pemilu tahun 2024 ini berjumlah 194.922 orang.